10 orang pelaku kasus pencabulan pemisah berhasil diringkus pihak kepolisian. Satu pelaku diantaranya sempat membawa kabur korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Setelah 4 tahun dibawa pelaku, korban ditemukan dalam kondisi hamil 9 bulan. Jajaran kepolisian Resort Cianjur berhasil mengungkap kasus pencabulan terhadap sejumlah korban. Salah satu pelaku diantaranya sempat menculik dan membawa kabur seorang korban berinisial SA selama 4 tahun lamanya. Kini korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kecamatan Naringgo Cianjur tersebut, kondisinya telah hamil 9 bulan oleh pelaku bernama Sarip, 58 tahun. Selama 4 tahun pelaku mengaku membawa kabur korban keluar daerah secara berpindah-pindah tempat yakni ke Garut dan ke Bandung. Setelah korban mengandung anak pelaku, akhirnya korban dibawa pulang ke rumah pelaku di Cianjur. Akhirnya korban dibawa pulang ke rumah pelaku di Cianjur hingga keberadaannya dicurigai oleh warga sekitar. Menurut Waka Polres Cianjur, pada tahun 2016 pelaku membawa kabur korban keluar kota selama 4 tahun. Saat itu korban masih duduk di kelas 2 sekolah dasar. Sebelum membawa kabur, pelaku sempat meminta izin ke orang tua korban dengan dalih untuk mencari.